Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Wanda Rasukanwahata kembali dipenuhi masyarakat yang ingin berpergian. Puncak keramaian diprediksi akan terjadi pada hari Jumat 23 Desember 2022. Tradisi menjelang Natal Tahun Baru yang bertepatan dengan hari libur anak sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian keluar kota maupun keluar negeri bersama keluarga. Meskipun harga tiket sudah mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi warga untuk tetap berpergian demi merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di Kampung Halaman. Untuk tanggal 21 Desember 2022, total penerbangan sebanyak 947 penerbangan dengan jumlah penumpang tembus di angka 133.323 penumpang. Di prediksi, lonjakan ini akan terus terjadi sampai dengan puncaknya pada tanggal 23 Desember 2022. Sementara hamil 4 hari Raya Natal 2022, ratusan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa menumpuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Celegon, Banten. Tingginya anima masyarakat yang akan menyeberang ini menyebabkan keterlambatan angkutan kapal dari jadwal yang telah ditentukan. Dari data PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, realisasi total penumpang mencapai 37.212 orang dan 8.295 unit kendaraan yang telah menyeberang. Dari Celegon dan Tangerang, Banten, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.